Kita akan buka dulu dengan doa Mungkin ini masih dalam rangka bulan penutupan Bunda Maria Mungkin ada ibu-ibu yang bisa menjadi sukarelawati untuk membuat doa Semoga Ibu-ibunya memang hilang Ya sudah, kalau tidak ada Mbak Epi ada di sini Epi ada di gereja, Pak Ada, Pak, ada Monitor, tapi di gereja Oh ya Oh ya, sudah Ya, sianggul Mimpin doa Jangan Baiklah, Bapak-Ibu, mari kita mulai acara ini dengan doa bersama Demi nama Bapak dan Putra dan Rp. Kudus, amin Terima kasih Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena malam hari ini kami tahu pertemukan untuk berbagi cerita Berbagi pengalaman, sharing, juga ilmu dalam kata-kata Bimbinglah, hindungilah, dan sertailah kami, damping kami supaya acara malam ini berjalan Dengan lancar dari pemateri maupun seluruh audiens yang ada di sini Karena memulai kami berdoa Demi nama Bapak dan Putra dan Rp. Kudus, amin Baik, terima kasih Bapak-Ibu semuanya Kita akan langsung mulai acara hari ini Yang akan disampaikan oleh Pak Dodi Seperti itu Kemudian Kita memiliki durasi waktu Kurang dua jam Tapi tergantung Tergantung dari Aktivitas audiens nanti bagaimana Sebaiknya langsung saja pemamparan materi Kami persilakan kepada Pak Dodi Untuk segera memberikan, menampakkan, dan seterusnya Kami silahkan secara sebelumnya Silahkan Pak Yosi dan Bu Yustika Pak Yosi dan Bu Yustika Mohon maaf Selamat malam, Romo Ivan Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya Ibu-ibu semuanya Berkah dalam, selamat malam Izin supaya hari ini kan sudah pertemuan terakhir Kita relax ya Bapak-Ibu, santai Sebelum memulai Kita saling belajar bersama Izin saya mengawali sebuah pantun ya Bapak-Ibu, boleh ya Biar suasana sukacita Oke Ke Purwodadi bertemu Romo Ivan Cuaca panas Minumnya jus buah Tak terasa Sudah akhir pertemuan Mari kita terus berkarya Dan berbuah Romo, Bapak-Ibu Di sesi yang ke-12 ini Mari kita belajar bersama Kita nanti saling sharing ya Bapak-Ibu ya Kita belajar untuk bagaimana Di sesi manajemen masalah Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri Saya Yosi Herdono Kemudian di samping kanan saya ini Ada penolong saya yang sepadan Namanya Yustika Yuwono Nanti kami akan berdua Akan saling mengisi bergantian Oke Bapak-Ibu Mari kita awali dengan sesi yang manajemen masalah Masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan Masalah itu harus dipecahkan Masalah itu apa? Masalah itu adalah Kenyataan atau fakta Yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Mengapa masalah dibahas dalam satu bab tersendiri? Ini Bapak-Ibu Kalau kita lihatkan sesi 12 ini Khusus membahas masalah Manajemen masalah Kalau kita rangkum kenapa ya Kok harus dibahas dalam satu bab tersendiri? Karena dalam setiap tahap hidup perkawinan dan keluarga Sangat mungkin terjadi masalah Baik masalah itu besar Maupun masalah itu kecil Masalah kecil dapat menyulut perpecahan Dan meretakkan keluarga yang dipersatukan Dalam sakramen perkawinan Salon Pak Sutri lebih tangkas menghadapi masalah Ketika memasuki kehidupan rumah tangga Ternyata ada beberapa jenis masalah Masalah yang pertama Ada dua jenis masalah Masalah yang pertama adalah masalah pribadi Masalah pribadi yang berhubungan dengan kesalahan Yang diakibatkan oleh kesalahan diri sendiri Misalkan Ibu, Bapak Kita naik motor Ugal-ugalan Kemudian kecelakaan Sakit Diopnam Itu adalah masalah yang diakibatkan oleh diri kita sendiri Rakus Merokok Minum Miras Akibatnya sakit Boros Besar pasak daripada tiang Terbeli tutang Salah mendidik anak Tidak menghargai pasangan Sehingga terjadi perselingkuhan Dan masih banyak lagi Itu adalah contoh-contoh dari masalah Yang diakibatkan karena kesalahan kita sendiri Kemudian ada masalah Contoh masalah yang diakibatkan bukan salah kita sendiri Misalkan kita sudah hati-hati Hidup benar Naik sepeda motor Tapi ditabrak Dicuri Dirampok Dirusak nama baiknya Dikamping hitamkan Kemudian juga ada Masalah ekonomi Yang disebabkan kemarin Karena terjadinya pandemi COVID-19 Ada juga Masalah yang bukan diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri Dan yang terpenting Yang masalah yang ketiga adalah Menjadi pengikut Yesus Contoh masalah ketika kita penderitaan yang diakibatkan ketika kita menjadi pengikut Kristus Misalkan Kita tidak mendapatkan promosi jabatan Karena kita kaum minoritas Kita tidak mendapatkan promosi jabatan karena agama kita Sehingga di tempat kerja kita dikucilkan Atau di tempat masyarakat kita dikucilkan Karena kita kaum minoritas Bahkan seringkali diperlakukan tidak adil Jadi itu adalah masalah yang berhubungan dengan diri kita sendiri Dan jenis masalah yang kedua adalah Masalah dengan orang lain yang menyebabkan adanya konflik Tidak semua masalah hidup dapat disebut salib Memikul salib ibarat penderitaan dan konflik yang bukan disebabkan oleh salah kita sendiri Atau akibat kita menjadi pengikut Kristus Ini ada di halaman 174 ya Ibu Bapak Di buku KPHB yang baru ya Di halaman 174 Dan untuk menciptakan keluarga yang memiliki ketahanan menghadapi krisis atau masalah Diperlukanlah manajemen masalah Kenapa diperlukan manajemen masalah? Poin yang pertama Menyadari bahwa jalan hidup ini tidak selamanya halus dan lurus Serta roda kehidupan selalu berputar Poin yang kedua Menyadari bahwa masalah hadir untuk menyempurnakan kita menuju kekemuliaan Yang ketiga Mengimani di dalam Tuhan ada solusi Ketika kita menghadapi masalah Bapak Ibu Pasti kita harus solusi yang pertama adalah menghadap Tuhan Dan meminta pertolongan daripada Tuhan Poin yang keempat Mencari mentor atau pendamping Siapa pendamping itu yang kita bisa mentor untuk menjadi pendamping? Bisa wali baptis Bisa wali penguatan Ataupun saksi dalam perkawinan kita Poin yang kelima Menentukan alternatif rencana solusi Ada plan A Kita harus mempunyai plan A Plan B Dan plan C Langkah-langkahnya Yang pertama Keluar dari masalah Menganalisa masalah Menentukan akar masalah Mencari referensi masalah yang hampir sama Dan menentukan alternatif solusi yang akan diambil Yang keenam Melaksanakan rencana solusi Bila dilaksanakan sendiri Harus segera kita laksanakan Jangan sampai kita menunda masalah Ataupun bila kita butuh bantuan orang lain Segeralah cari orang Mentor, pendamping yang lain Yang untuk bisa membantu Dan poin yang terakhir Poin yang ketujuh Dan yang terpenting adalah Jangan pernah khawatir Dan terus berdoa Karena apa? Karena kekhawatiran Hanya akan menghambat pemecahan masalah Dan yang kedua Iman dalam doa Akan mempercepat masalah Bapak, Ibu, Romo Ijin berikutnya disampaikan oleh Istri saya Silahkan Yang berikutnya adalah tips Menghindari konflik Konflik tadi disebutkan di depan Adalah permasalahan ketika kita berinteraksi dengan orang lain Tips yang pertama adalah Selalu menggunakan kata-kata positif Saat kita berbicara dengan orang lain Yang kedua Selalu berperasaan positif Dan berpikir positif Dalam menanggapi Pernyataan Ataupun pertanyaan dari orang lain Yang ketiga adalah Jangan reaktif Dalam menghadapi ucapan Dan perlakuan orang lain terhadap kita Sebaiknya kita bersikap proaktif Reaktif maksudnya apa sih? Reaktif yang dimaksud adalah Bertindak spontan saat menerima stimulan Seringkali bahkan tidak berpikir dahulu Jadi kalau ada orang bertanya Mungkin bahasa gaulnya itu nyolot Jadi tidak dipikir dulu asal ngomong Asal jawab Tapi yang baik adalah yang proaktif Yaitu berpikir dahulu sebelum bertindak Atau sebelum menjawab pertanyaan dari orang lain Permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini Sangat sering terjadi Bahkan dalam tahap-tahap hidup berkeluarga itu Selalu ada banyak hal yang dapat menimbulkan masalah Tapi ada dua pilihan sikap Dalam menghadapi masalah Satu, apakah kita akan menganggap masalah itu sebagai ujian Dua, apakah kita menganggap masalah itu adalah cobaan Saat kita menganggap masalah itu adalah ujian Maka kita akan tetap bersyukur dan bahagia Kita tetap berdoa dan berusaha Kita mengimani bahwa Tuhan akan menyelesaikan Tentunya kalau menganggap masalah adalah ujian Ini lebih baik Karena biasanya kalau kita ujian, lulus Kita akan naik level Kita akan berproses lebih Kita berbuah lebih Tapi berbeda kalau kita menganggap masalah itu adalah sebagai cobaan Tanda-tandanya apa sih Kalau kita itu menganggap masalah itu sebagai cobaan Yang pertama kita akan mengeluh Larut dalam kesedihan Putus asa Kemudian protes dan menyerah kalah Jadi sambat terus bawaannya Sambat, protes, enggak terima Yang terakhir adalah habis pengharapan Habis pengharapan itu Banyak hal kadang-kadang terceletuk Yowislah Tardiru memang begini Terus ya sudah lah memang keadanya seperti ini Mau bagaimana Tidak ada spirit lagi Tidak ada semangat untuk bangkit kembali Itu adalah ketika kita menganggap masalah itu adalah sebagai cobaan Kuncinya adalah kita itu harus selalu bahagia Bagaimana sih supaya kita itu selalu bahagia Kita sebaiknya memberikan respon positif Atas setiap realitas yang dihadapi Kalau kita bisa seperti ini kita akan bahagia Kemudian kalau kita dapat bersyukur dalam suka dan duka Jadi apapun permasalahan atau konflik yang sedang kita alami Kita tetap dapat bersyukur Kita dapat terima kasih Tuhan Buat setiap masalah yang terjadi Maka kita pun dapat bahagia Di dalam buku KPHB ini Di halaman 179 ini juga diajarkan rumus matematika R1 tambah R2 sama dengan R3 Mudah ya 1 tambah 2 sama dengan 3 Yang pertama realita R1 itu realita Jadi realita itu adalah kenyataan yang dihadapi Kemudian plus R2 R2 adalah respon Tanggapan dan reaksi Respon ini bisa respon positif Bisa juga respon negatif R3 adalah resultnya Hasilnya Misalnya Kalau di dalam buku ini Contohnya adalah Ketika ada realita yang ada Ketika pagi hari Ada suami yang disiapkan kopi Ternyata kopinya itu tumpah Tidak sengaja Istrinya menumpahkan kopi itu Kena bajunya Nah responnya apa? R2 itu adalah respon Satu Ketika responnya itu respon Negatif Suaminya marah Suaminya Mungkin muka masam Ganti baju lagi Terus dia langsung berangkat kerja Mungkin tidak pamitan Resultnya Hasil yang didapat apa? Hasil yang didapat Tentunya dia berangkat bekerja Dengan tidak suka cita Berangkat bekerja Dengan hati yang jengkel Pikiran yang rasanya jengkel Kok tidak pas Mau berangkat bekerja Sampai di kantor Juga akhirnya terbawa dalam pekerjaan Tapi berbeda Beda kalau Misalnya Responnya R2 Respon yang Baik Menanggapi dengan Sukacita Maka Berangkat kerja pun R3 Resultnya Pasti sudah Sekarang Berangkat kerja Dan lain-lain Sehingga pekerjaannya Boleh menghasilkan Dan berbuah Menjadi berkat Untuk warga tersebut Respon itu Tentunya adalah Pilihan kita Seperti tadi Bagaimana kita Menanggapi masalah itu Ujian Atau Cobaan Gitu Nah Di akhir dari Bab 12 ini Ada Komitmen Bersama Komitmen Bersama Dimana Calon Pak Sutri Dapat mengisi Ketika Nomor 1 Relasi Antara suami Dan istri Bagaimana Antisipasinya Apabila terjadi Masalah Yang mungkin Terjadi Mereka Mau Komitmen Apa Kemudian Pencegahannya Bagaimana Solusinya Bagaimana Kemudian Relasi Antara Orang tua Dan anak Bagaimana Menyingkapi Mungkin Dari Orang tua Mertua Misalnya Ada yang Rewel Atau Misalnya Ada yang Kesulitan Bagaimana Sebaiknya Kita membantu Seperti itu Komitmennya Seperti apa Nah Calon Pak Sutri Dengan Mengisi Ini Mereka Akan Punya Komitmen Sehingga Permasalahan Permasalahan Itu Akan Menjadi Lebih Minimal Atau Paling Tidak Kalau Terjadi Permasalahan Mereka Akan Sudah Lebih Tangkas Menghadapi Masalah Oh Iya Dulu Ketika Kita Kursus Perkawinan Kita Sudah Pernah Komitmen Kita Pernah Mengisi Ini Sehingga Kita Yuk Kembali ke Komitmen Kita Dan Permasalahan Akan Lebih mudah Diatasi Kemudian Ada Beberapa Yaitu Satu Dua Tiga Dan Yang keempat Relasi Dengan Bihak Luar Nah Ini Kalau Diisi Mereka Akan Sangat Terbantu Itu Ada Di Halaman 180 Itu Adalah Materi Materi Yang Ada Dalam Buku KPHB Yang Bab 12 Dari Yang Tadi Di Depan Itu Ada Manajemen Masalah Itu Ada Ayat Ayat Juga Yang Menguatkan Jadi Ketika Memberikan Kursus Kata Case Ke Calon Pasut Putri Dapat Juga Diberikan Ayatnya Juga Bukunya Masing-masing Sudah Punya Disitu Bisa Dibaca Misalnya Yang Manajemen Masalah Yang Pertama Menyadari Bahwa Jalan Hidup Ini Tidak Selamanya Halus Dan Lurus Penguat Bibris Apa Ternyata Ada Misalnya Dari Pengkut Bah 1 Ayat 6 Angin Bertiup Keselatan Berputar Ke utara Terus Menerus Berputar Dan dalam Putarannya Angin Itu Kembali Jadi Masing-masing Apa yang Sudah Disampaikan Disini Ini Ada Dasar-dasar Alkitabnya Ada Ayat-ayat Pendukungnya Begitu Nah Bapak Ibu Materi Dari Bab 12 Isinya Adalah Ini Jadi Bukan 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 Kalau Ada Masalah Ini Penyelesaiannya Bagaimana Tidak Kesitu Tapi Lebih Konsepnya Ketika Masalah Itu Terjadi Bagaimana Harus Mengambil Sikap Jadi Bab 12 Ini Berisi Tentang Itu Kalau Masalah Terjadi Bagaimana Kita Menyikapi Masalah Tersebut Begitu Materi Dari Bab 12 Silahkan Bapak Epsilon Sebagai moderator Waktu Dan Layar Kami Berikan Terima Kasih Bu Tadi Suaranya Agak putus Sedikit Ya Apa Memang Cuma Segitu Materinya Ya Sangat Singkat Begitu Sekarang Begini Bapak Ibu Semuanya Karena Memang Materinya Cukup Singkat Yang Sudah Disampaikan Hari ini Oleh Pasangan Pak Yosi Dan Seperti itu Kami Persilahkan Bapak Ibu Seandainya Ada Mungkin Pengalaman Ataupun Sharing Seperti itu Ini Selain Ada Satu Pertanyaan Ya Seperti itu Nanti Mohon Bisa Ditanggapi Pak Yosi Dari Setting Baru Ada Satu Komentar Begitu Itu Ini Mungkin Masukkan Atau Bagaimana Nanti Bisa Kalau Bapak Mengizinkan Bisa Dari Pak Sikit Bisa Menyampaikan Ini Dikatakan Penyelesaian Masalah Antara Individu Mungkin Dapat Menerapkan Prinsip True Truth And Trust Respect Understanding Empathy Ini Sepertinya Sebuah Komen Dari Sebuah Pengalaman Begitu Mungkin Kalau Pak Sikit Berkenan Bisa Ikut Membantu Memberikan Informasi Ini Kepada Para Audien Semuanya Silahkan Pak Sikit Silahkan Pak Sikit Dari Jilisontah Mungkin Terima kasih Pak Eksilon Ya Itu Yang Apa Sering Saya Sampaikan Kepada Para Murid Saya Bahwa Ketika Kita Bertemu Orang Lain Itu Tentunya Kecil Ataun Besar Dapat Terjadi Masalah Kunci Yang saya Berikan Truth Itu Artinya Kita Harus Menyampaikan Sesuatu Secara Benar Dalam Kebenaran Entah Itu Kebenaran Yang Korespondensi Atau Kebenaran Yang Koherensi Kemudian Trust Kita harus Memberikan Kepercayaan Bahwa Pasangan Atau Teman Kita Itu Juga Apa Mempunyai Sesuatu Hal Yang Menurut Dia Itu Benar Juga Maka Dari Itu Perlu Artinya Respek Respek Kita Menanggapi Bagaimana Kita Artinya Disana Ada Terjadi Dialog Itu Menurut Pemikiran Saya Pengalaman Saya Begitu Kemudian Kita Bukan Kita Mencari Menangnya Sendiri Tetapi Bagaimana Kita Memahami Tanggapan Tanggapan Dari Dengan Kita Nah Kemudian Kita Juga Memberikan Empati Atas Apa Yang Disampaikan Itu Singkatnya Begitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Sikir Mungkin Dari Pak Yosi Dan Ibu Mau Memberikan Penekanan Pengiris Bawaan Demikian Mungkin Sebelum Saya Masuk Pak Susilo Silahkan Pak Yosi Mungkin Oke Baiklah Saya Lanjutkan Ke Komentar Kedua Dari Kolom Cer Dari Pak Susilo Masalahnya Kalau yang Sangkutan Tidak Tahu Masalah Atau Penyebab Masalah Bagaimana Hal itu Disampaikan Bahwa Ada Masalah Mohon Komentarnya Dari Pak Yosi Dan Ibu Jadi Gak Tahu Bahwa Itu Bermasalah Gitu Dari Pak Susilo Silahkan Pak Yosi Dan Ibu Ya Jadi Kalau Yang Bersangkutan Tidak Tahu Bahwa Ada Masalah Atau Penyebab Masalah Kami Kira Ini Adalah Komunikasi Yang Kurang Lancar Jadi Kalau Satunya Merasa Ada Masalah Satunya Merasa Tidak Ada Masalah Pastinya Ada Komunikasi Yang Terhambat Komunikasi Yang Kurang Lancar Yang Lalu Dalam TOT Yang Bab Ketiga Itu Sudah Dibahas Tentang Komunikasi Secara Khusus Tujuan Komunikasi Poin Yang Kedua Itu Adalah Memahami Diri Dan Orang Lain Tujuan Komunikasi Antar Pribadi Adalah Membantu Seseorang Untuk Memahami Dirinya Sendiri Dan Orang Lain Sehingga Memang Harus Diperbaiki Komunikasinya Sehingga Pasangan Ini Boleh Mengerti Bahwa Oh Ya Memang Ada Permasalahan Ini Kemudian Bagaimana Kemudian Mereka Akan Memberikan Mengambil Solusi Untuk Masalah Tersebut Begitu Pak Sosilo Semoga Menjawab Demikian Pak Sosilo Mungkin Kurang puas Boleh Berargumentasi Ya Betul Mbak Yosi Kadang Memang Komunikasi Dialog Itu Menjadi Sangat Penting Untuk Mengure Kadang Ya Ada Orang-orang Yang Menganggap Sesuatu Tidak Masalah Itu Sesuatu Yang Mungkin Bagi Orang Lain Dianggap Tidak Masalah Tapi Bagi Orang Lain Menjadi Masalah Tapi Betul Bahwa Kuncinya Komunikasi Dialog Betul Setuju Terima kasih Atas jawabannya Begitu ya Kemudian ini Kami Bacakan lagi Dari Kolom chat Dari Pak Mindito Dari KKRSA Salah tiga Bagaimana Bila mentor Itu Dari Salah Satu Anggota Keluarga Atau Kerabat Atau Teman Akrab Yang Dianggap Bisa Membantu Atau Teman Selain Yang Diusulkan Dalam Buku PHB Bagaimana Bila mentor Itu Dari Salah Satu Anggota Keluarga Atau Teman Akrab Yang Dianggap Bisa Membantu Atau Teman Selain Yang Diusulkan Dalam Buku Silahkan Pak Yusuf dan Ibu Bisa Nampaknya Ada Gangguan Cicat Dari Maaf Sudah 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 Ya Jadi Mentor Itu Dari Siapapun Tidak Tidak Masalah Yang Penting Sikapnya Adalah Netral Tidak Berpihak Ke Salah Satu Pihak Begitu Dan Sebagai Caratan Langkah Baiknya Kalau Misalnya Yang Laki-laki Ber Counseling Dengan Laki-laki Perempuan Dan Perempuan Itu Lebih Baik Kalau Mau Teman Akrab Atau Mau Kerabat Silahkan Yang Penting Netral Netral Tidak Memihak Begitu Begitu Jawaban Dari Kami Semoga Dapat Menjawab Demikian Pak Nidito Terus Mungkin Sudah Sepakat Atau Mungkin Ada Sharing Contoh Sharing Begitu Silahkan Pak Nid Mungkin Dari Pak Ari Bisa Menambahkan Pak Ari Ya Terima Kasih Tadi Pertanyaan Adalah Mengenai Memilih Mentor Ya Ya Menurut Pendapat Saya Pendapat Saya Mentor Yang Paling Baik Ketika Seorang Pasangan Punya Masalah Ya Sebenarnya Adalah Diri Sendiri Karena Ketika Satu Pasangan Bisa Menyelesaikan Masalahnya Secara Mandiri Itu Dia Punya Pengalaman Konkret Menjadi Lebih Dewasa Karena Ketika Ada Masalah Yang Sama Kemudian Dia Bisa Mengatasinya Memang Dari Kepada Para Capas Itu Memang Juga Perlu Diberi Apa Ya Masukan Atau Himbuan Agar Kalau ada Masalah Kecil Jangan Dikit Lari Kepada Orang Lain Pada Orang Tuanya Pada Sahabatnya Tapi Mencoba Belajar Untuk Menggali Menyelesaikan Sendiri Sehingga Kemudian Kalau Pengalaman Masalah Kecil Itu Dia Bisa Mengatasinya Maka Itu Menjadi Dasar Yang Baik Kalau Ada Masalah Masalah Besar Kemudian Dia Punya Pengalaman Yang Penting Jangan Menghindar Karena Masalah Dalam Perkawin Tidak 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 Selesai Selalu Muncul Tidak Orang Digulai Masalah Seperti Itu Tetapi Memang Ketika Menghadapi Masalah Yang Berat Dimana Sudah Buntu Sudah Buntu Berdua Itu Buntu Maka Memang Baik Juga Lalu Mencari Pihak Ketiga Yang Bisa Membantu Memang Pihak Ketiga Itu Benar Tadi Disampaikan Oleh Bu Yosi Itu Adalah Bu Yustika Harus Mandiri Tidak Berpihak Itu Sangat Penting Supaya Bisa Melihat Permasalahan Itu Dengan Cernih Tetapi Memang Mentor Ini Harus Orang Yang Pertama Harusnya Lebih Dewasa Lebih Berpengalaman Dan Dan Punya Iman Yang Baik Karena Jangan Sama Mentor Itu Bahaya Jadi Mentor Kan Harus Dipilih Maka Mentor Itu Baik Kalau Kemudian Bisa Menghubungi Tim Pendamping KPHB Yang Dulu Pernah Membantu Atau Teman Sharing Misalnya Itu Baik Atau Juga Orang Lain Yang Dipandang Sudah Lebih Mapan Lebih Dewasa Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Syukur Kalau Kemudian Bisa Mengarahkan Tapi Jangan Salah Salah Pilih Mentor Bisa Bahaya Kalau Ujung Kemudian Mentor Tidak Memahami Bagaimana Misi Perkawaran Katolik Lalu Melah Bisa Bahaya Menasihati Sesuatu Yang Keliru Punya 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 Pengalaman Dan Bisa Menjahkan Masalah Yang Besar Kalau Sudah Buntu Baru Kemudian Mencari Mentor Pak Yosi Semoga Bisa Membantu Terima kasih Pak Ari Pak Yosi Tadi Saya Tanyakan Begitu Karena Terus Terang Saja Kami Ini Ditunjuk Jadi Tim Pendamping Keluarga Lingkungan Yang Kebetulan Di tempat Kami Itu Di satu Perumahan Dimana Orang-orangnya Adalah Orang-orang Yang jauh Dari keluarga Mereka Artinya Jauh Dari Aslinya Baik Itu Pendamping Pernikahannya Dan sebagainya Ini Kadang-kadang Di sini Kami Rata-rata Usianya Sama Bahkan Sudah Ada Yang Lebih Sepuh Dari Saya Lebih Tua Dari Saya Lebih Maksud saya Lebih senior Dari saya Itu Larinya Ke saya Ke kami Kadang-kadang Kami jadi Bingung Jadi Merasa Sudah Sudah Bener Apa Ini yang Selalu kami Berdua menjadi Sangat ragu-ragu Kadang memang Bisa menyelesaikan Masalah Tapi kadang Juga Tidak bisa Menyelesaikan Masalah Itu Kadang-kadang Kami jadi Merasa Sering Menyelesa Aduh kok Gak bisa Ya Menyelesaikan Ini Sementara Kalau saya Larikan ke Romo Nampaknya Romo Paroki Juga Ada Keterbatasan Mengenai Kehidupan Keluarga Sehingga Sulit untuk Menyelami Beberapa Masalah Di dalam Keluarga Yang datang Ke kami Memang Masalahnya Bukan Masalah Yang sederhana Tetapi Masalah-masalah Yang memang Sudah Sulit Mereka Mereka Selesaikan Sendiri Pak Ari Ya betul Pak Pak Ndito Saya juga punya pengalaman Menyambung dari Yang saya Pak Ndito Menjadi mentor Atau Diminta menjadi mentor Seseorang punya masalah Itu yoga ban tersendiri Kadang-kadang Kita juga tidak tahu Harus bagaimana Beberapa yang lalu Kami berdua Itu juga Didatangi oleh Seorang Satu pasangan Yang baru menikah Belum ada lima tahun Tetapi Sudah butuh Dan minta cerai Sudah ke Romo Berkali-kali Tapi ya Oleh Romo Diminta sabar-sabar Dan didoakan Tapi Hanya suruh sabar Dan coba bertahan Kemudian Oleh Romo itu Disarankan Coba cari Tim pasra keluarga Lalu Tidak tahu bagaimana Timnya menghubungi Kami berdua Nah ini Sering pengalaman ya Ketika kami berdua Menerima Curhatan Mereka Pasangan ini Ini dari Paroki Sambiroto Pasangan muda Pindah dari Jakarta Yang tinggal di Sambiroto Kondisinya sudah Sangat kritis Sebenarnya Saya coba Panggil mereka Satu persatu Saya suruh datang Ke rumah Satu persatu Untuk cerita Dari sisi Suaminya Lalu sisi istrinya Itu Dan Kesimpulan kami Berdua adalah Bahwa ketika Mereka menikah Itu Tidak didasari Dengan cinta Yang dewasa Jadi ada Keterpaksaan Dan disuruh Orang tuanya Sehingga Tidak cukup Kuat Fondasi Perkawinannya Sehingga Ketika ada Masalah Seperti itu Lalu buntu Dan pengennya Cerai Sampai disini Saya tidak bisa Melanjutkan Harus bagaimana Terus Kami bingung Saya Coba Sarankan Ke FCC Waktu itu Saya kasih kontak Nomernya Untuk ke Psikolog Tetapi Saya tidak tahu Karena setelah Pertemuan Kami Dengan kami Tiga kali Lalu Tidak lagi Menghubungi Dan Saya Waktu itu Setelah Saya kasih nomernya FCC Waktu itu Tidak tahu FB atau Tidak kasih nomernya Tidak tahu Apakah menghubungi Dan tidak Orang tahu Tapi setelah itu Tidak menghubungi Saya lagi Kesimpulan saya Cuma satu Cuma dua Masalahnya Beres Dalam pengertian Mereka bubaran Atau Mereka baik Dan Itu Saya Meskipun kami Berdua itu Juga Dari mulai Perkawinan muda Itu juga Mengalami Banyak konflik Tetapi Ketika ternyata Membantu Mengatasi Persolongan orang lain Itu tidak mudah Tidak mudah Mengalami Kesulitan Karena Akarnya Masalah itu Sangat diakar Maka waktu itu Saya hanya bisa Memberikan Pemahaman Mengenai Kembali kepada Tujuan perkawinan Kemudian Tujuan Tujuan perkawinan Lalu Mengapa Menikah Lalu Mengapa Jatuh cinta Di usahanya Mencoba Mengembalikan Mereka Kepada Motivasi Dulu Mengapa Menikah Dan Akhirnya Ketika ketemu Ujungnya Bahwa mereka Menikah terpaksa Itu kan Jadi sulit Karena mereka Ada unsur Dipaksa Orang tuanya Lalu Saya Coba Sekarang Membangun Kembali Cintanya Sekalipun Sudah Menikah Tapi Dicoba Dibangun Kembali Diulang Dari Awal Bagaimana Mencintainya Karena Sudah Menikah Setelah itu Lalu Tidak Ketemu lagi Hasilnya Bagaimana Karena Saya juga Tidak Pernah Ketemu Tapi Awalnya Saya juga Mikirin Dia Gimana Tapi Saya Kalau Kita Ikut Larut Dalam Memikirkan Dia Lama Kita Ikut Sakit Sudahlah Kalau Sudah Selesai Tumpah Tiga Dan Lanjut Bagaimana Dia Tidak Hubungi Lagi Sudahlah Selesai Itu Pengalaman Sedikit Saya Menampingi Pasangan Muda Yang Kondisinya Seperti Itu Jadi Menjadi Mentor Tidak Mudah Kita Tidak Percaya Diri Juga Tapi Puji Tuhan Saya Selamat Pak Nito Merasa Kurang Tapi Ternyata Dipercaya Oleh Banyak Orang Untuk Menjadi Tanpa Jujukan Profisiat Sudah Membantu Terima kasih Pak Seringnya Jadi Benar Sekali Seperti Yang Beliau Sampaikan Tadi Dari Pak Yosi Dan Bu Yustika Adalah Dari Materi Awal Dikatakan Bahwa Masalah Sesuatu Yang Harus Diselesaikan Atau Dipecahkan Tapi Kenyataannya Faktanya Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Seperti Itu Apapun Harapannya Perkemenan Katolik Semuanya BW Saja Dipertahankan Tapi Ternyata Ada Juga Percarian Seperti Itulah Kira-kira Demikian Kemudian Kami Bacakan Kembali Mohon Tanya Dari Semoga Tidak Ada Yang Terlewat Ini Dari Pak Chris Mohon Tanya Bagaimana Agar Menjadi Sabar Tidak Mudah Bertengkar Mau Memaafkan Yang Kedua Adalah Bagaimana Agar Tabah Dan Cetia Memanggul Sahib Dengan Suka Cita Terima Kasih Kami Persilahkan Pak Sotri Yosy Yosy Terima 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 Pertanyaan Pertanyaan Pertama Bagaimana Agar Menjadi Sabar Tidak Mudah Bertengkar Mau Memaafkan Berkaca Pada Diri Saya Sendiri Kadangkala Kalau Saya Merasa Kok Gampang Marah Kok Tidak Sabar Ada Kala Mungkin Pekerjaan Ini Belum Urusan Anak-anak Belum Selesai Kemudian Masih Harus Ini Dan Itu Menjadi Tidak Sabar Menjadi Mudah Marah Buntut-buntutnya Jadi Kadangkala Juga Solusi Paham Sensi Saya Kalau Sudah Sampai Di Titik Itu Saya Diam Saya Merenung Apa Dengan Diri Saya Evaluasi Diri Saya Berdoa Tuhan Saya Kenapa Kenapa Saya Dengan Duduk Tenang Dan Saya Berdoa Biasanya Saya Akan Merasa Lebih Damai Saya Akan Lebih Sabar Saya Akan Merasa Bahwa Oh Ya Ini Yang Perlu Saya Perbaiki Disini 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 Yang Perlu Saya Atur Ini 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 Sehingga Kondisi Menjadi Lebih Baik Lagi Jadi Kembali Saat Kita Kadang-kala Terlalu Penuh Dengan Duniawi Urusan-urusan Pekerjaan Dan Lain-lain Begitu Kadang Lupa Hubungan Kita Dengan Tuhan Atau Sudah Agak Renggang Begitu Kadang Kita Lupa Kita Jadi Kilaf Kita Jadi Tidak Tidak Sabaran Mudah Bertengkar Susah Memaafkan Dan Lain-lain Kembali Kepada Tuhan Minta Ampun Tuhan Maafkan Aku Tuhan Tolong Roh Kudusmu Untuk Bimbing Aku Ini Harus Bagaimana Dengan Begitu Akan Lebih Jadi Hati Itu Akan Lebih Lileh Kalau Bahasa Ininya Akan Lebih Mau Menerima Oh Ya Kondisi Ini Saya Harus Begini Terus Tuhan Tolong Bimbing Roh Kudus Tolong Bimbing Saya Harus Bagaimana Biasanya Tuhan Itu Hanya Sejauh Doa Dan Roh Penolong Roh Kudus Itu Gercep Sat Sat Jadi Kalau Kita Berdoa Seringkali Saya Merasa Berbisik Begitu Ini Yang Ini Dulu Yang Dilakukan Ini Yang Nanti Dulu Yang Penting Ini Dululah Dilakukan Nah Itu Puji Tuhan Membantu Saya Menata Supaya Lebih Sabar Lebih Lebih Baik Lagi Begitu Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Tadi Bagaimana Agar Tabah Dan Setia Memanggul Salib Dengan Sukacita Nah Oke Bagaimana Agar Tabah Dan Setia Memanggul Salib Dengan Sukacita Tadi Ada Dua Sikap Dalam Menghadapi Masalah Yang Pertama Apakah Sikap Kita Memandang Masalah Sebagai Ujian Atau Apakah Kita Menanggapi Atau Memandang Masalah Itu Sebagai Cobaan Ketika Kita Menanggapi Masalah Itu Sebagai Ujian Kita Akan Tetap Dapat Bersyukur Dan Bahagia Kita Tetap Bisa Berdoa Dan Tuhan Memberikan Kita Untuk Terus Berusaha Dan Kita Akan Tetap Dapat Sukacita Meskipun Kita Memanggul Salib Tuhan Itu Jawabannya Dari Kami Terima kasih Kalau Boleh Tahu Pak Sutri Yon Si Sudika Ini Sudah Menikah Berapa Lama 15 15 tahun Dokter 15 tahun Masih Junior Masih Harus Banyak Berguru Sama Senior Mungkinkah 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 Selain Yang Ibu Tadi Sampaikan Ada Sebuah Sharing Pengalaman Masalah Terberat Yang Pernah Bapak Ibu Alami Dan Bagaimana Penyelesaiannya Selama 15 Tahun Berumah Tangga Dalam Berkat Seperti Itu Mungkin Bisa Sedikit Cerita Bapak Silahkan Ya Kalau kami Selama Puji Tuhan Selama 15 Tahun Pernikahan Kami Kondisi Yang Terberat Itu Memang Di Problem Ekonomi Pada Saat Pandemi Kemarin Kami Harus Berjuang Bagaimana Kami Harus Tetap Ekonomi Kami Tetap Stabil Itu Sempat Memeras Pikiran Kami Karena Kebetulan Kami Dipercaya Tuhan Untuk Memiliki Beberapa Karyawan Yang Harus Kami Hidupin Dan Kami Membuat Sebuah Keputusan Bersama Dengan Istri Waktu Itu Kami Berdoa Kami Memohon Kepada Tuhan Tuhan Kami Yakin Dengan Pertolongan Mu Kami Pasti Bisa Melewatin Badai Ini Kenapa Kami Menyip Badai Ini Karena Kami Punya Komen Berdua Saat Itu Bahwa Tidak Ada Satupun Tim Kami Yang Kami Rumahkan Jadi Kami Harus Bisa Menjadi Penolong Bagi Mereka Yang Selama Ini Sudah Berkontribusi Terhadap Kami Itu Yang Kami Alami Pak Puji Tuhan Badainya Lewat Bersama Tuhan Yesus Tapi Maksud Saya Apakah Ketika Ada Permasalahan Di Pekerjaan Itu Kemudian Berimbas Pada Ibu Pada Istri Pada Pasangan Pada Anak Apakah Berimbas Tuhan Begini Kami Punya Sebuah Rutinitas Kami Berdoa Bersama Setiap Malam Karena Dengan Berdoa Itu Kami Yakin Membuat Hubungan Kami Suami Istri Dengan Anak Itu Lebih Baik Kami Bisa Tahu Ketika Doa Itu Kami Mendengarkan Doa Anak Saya Jadi Ketika Kami Berdoa Kami Bergantian Sehingga Saya Bisa Tahu Anak Saya Sedang Ada Problem Apa Sih Begitu Dan Ketika Diakhir Kami Saling Mendoakan Dimana Adik Mendoakan Kakaknya Siapa Mendoakan Adiknya Itu Kami Saling Bergantian Untuk Mendoakan Dan Disitu Kami Memenduk Sebuah Relasi Antara Orang Tua Dan Anak Dengan Kakak Adiknya Itu Kami Bisa Tahu Ini Ada Problem Apa Ada Problem Apa Itu Pak Jadi Memang Kami Memang Membiasakan Diri Untuk Kami Bergantung Pada Tuhan Cuman Tuhan Aja Ternyata Bundelannya Tetap Di Doa Pak Yosef Pak Yosi Terima kasih Sekali Sharing Singkatnya Dan Memberi Penguatan Kepada Kita Semuanya Pak Nindito Dapat Dukungan Dari Pak Sikit Tetap Semangat Menjadi Mentor Oke Ini Dari Bu Elisa Adi Boleh 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 Yang Menarik Itu Serinya Mas Hari Tadi Bahwa Ternyata Dalam Pendampingan Yang Ditemukan Bahwa Motivasi Perkawinan Mereka Di Awal Itu Ada Keterpaksaan Mungkin Dijodohkan Atau Apa Bahasanya Nah Kita Sebagai Fasilitator Sebagai mentor Pada saat KPHB Itu kan Salah satunya Untuk Menggali Menggali Motivasi Atau Menggali Apa ya Alasan Mereka Atau Motivasi Mereka Untuk Menikah Kalau Sejak Awal Kita Sudah Mengetahui Bahwa Ternyata Mereka Menikah Itu Dalam Tanda Kutip Terpaksa Dengan Dijodohkan Dan Sebagainya Itu kan Sebetulnya Sudah potensi Masalah Apakah Bijak Apakah Benar Apakah Tepat Kalau Seandainya Fasilitator Atau mentor Pada saat Memberikan Kategese Atau Kursus Persiapan Perkawinan Itu Menyampaikan Pada Mereka Kalau Motivasi Mudah Seperti Itu Apakah Mau Dilanjutkan Perkawinan Itu Rencana Perkawinan Itu Ataukah Kita Beri Masukan Bahwa Ini Sudah Menjadi Dalam Tanda Kutip Potensi Masalah Kedepannya Karena Dasar Atau Motivasinya Tidak Tidak Pas Karena Kalau Tidak Salah Mungkin Nanti Yang Lebih Lebih Pas Atau Atau Yang Lain Yang Mengetahui Kalau Dalam Hukum Kanonik Di Kereja Itu Kan Kalau Motivasinya Ada Unsur Keterpaksaan Atau Ketidak Bebasan Orang Menentukan Keputusan Menikah Menjadi Salah Satu Untuk Pembatalan Perkawinan Apakah Itu Yang Pertama Tadi Kita Anjurkan Agar Motivasinya Sudah Benar Ya Sudah Kamu Nggak Usah Nikah Kalau Dengan Siapapun Yang Menjodohkan Itu Ya Ini Yang Sejak Awal Disadari Dan Dalam Perjalanan Waktu Cinta Itu Ditumbuhkan Atau Dipupuk Agar Lebih 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 Hidup Agar Motivasinya Yang Tadi Terpaksa Lalu Menjadi Tubuh Benar Benar Cinta Yang Akhirnya Justru Memperkuat Ini Yang 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 Minta Sharing Atau Masukan Atau Penjelasan Dari Panjen Yang Yang Kedua Saya Sedikit Menceritakan Sering Pengalaman Yang Sekarang Ini Saya Alami Adalah Saya Mendampingi Salah Keluarga Yang Sekarang Ini Pada Tahap Sampai Kepada Masuk Kepengadilan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Dari Salah Satu Pihak Saya Mencoba Mendampingi Kedua Pihak Pada Pada Perjalanan Waktu Ketika Saya Mendampingi Itu Memang Dua Ada Masalah Dari Sisi Latar Belakang Masa Kecil Mereka Masa Lalu Mereka Sehingga Mereka Punya Semacam Pengalaman Traumatis Yang Menyebabkan Karakter Seseorang Menjadi Seperti Itu Dan Itu Menjadi Salah Sebab Mereka Kegah Untuk Akhirnya Dalam Perjalanan Waktu Walaupun Sudah Sudah Beberapa Anak Untuk Memutuskan Bercerai Kita Sudah Berusaha Jangan Sampai Mereka Bercerai Dalam Konteks Ini Lawyer Pasti Akan Membela Kliennya Untuk Tercapai Apa Yang Disampaikan Atau Yang Dicitakan Atau Diinginkan Oleh Kliennya Padahal Menurut saya Lawyernya Itu Tidak Katolik Dia Enggak Begitu Ngerti Dengan Dengan Nilai Ajaran Kita Kadang Seperti Itu Yang Justru Memperkeruh Atau Memperut Untuk Tetap Pisah Ini Yang Pada Titik tertentu Seperti Masalah Si A Punya Masalah Si Suami Punya Masalah Si Istri Punya Masalah Masalah Seperti Ini Masing-masing Mau Enggak Untuk Menyadari Itu Sebagai Suatu Masalah Kemudian Bersama-sama Memperbaiki Masalah Itu Tapi Berdua Tetap Tegah Ini Harus Orang Lain Dulu Pasangannya Dulu Yang Memulai Bukan Kembali Ke Dirinya Untuk Mencoba Berubah Ini Pada Titik Ini Tembung Itu Sampai Lampini Jontor Tapi Yang Berubah Ya Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Dengan Dasar Tadi Dengatkan Tujuan Perkawinan Ajaran Gereja Seperti Apa Yang Normatif Normatif Atau Yang Ideal Seperti Sudah Kita Sampaikan Tapi Ya Permasalahan Dasarnya Dalam Hari Pengalaman Traumatis Akhirnya Membuat Defek Psikologis Sehingga Membentuk Karakter Seseorang Itu Itu Yang Membuat Mereka Akhirnya Sifatnya Sepertu Itu Ini Cerita Sering Aja Kalau Kita Pada Saat Kita Mendampingi Di Hari-hari Pertama Kita Mencoba Memancing Kenapa Kamu Mau Sama Si A Ternyata Saya Mencintai Tapi Kalau Ternyata Ada Satu Calon Yang Saya Memang Dijodohkan Itu Sebetulnya Sudah Potensi Masalah Di Awal Silahkan Untuk Menjawab Pertama Tentang Keterpaksaan Tadi Walaupun Nanti Dibundeli Romo Itan Tapi Saya Mohon Bisa Berkomentar Dulu Untuk Keterpaksaan Ini Lanjut Ataupun Tunda Bagaimana Mungkin Ada Masukan Sharing Dan Bisa Melanjutkan Melanjutkan Terpaksa Di Beberapa KPP Itu Memang Kami Pernah Menemukan Ada Kasus Yang Yang Mengindikasikan Bahwa Pasangan Tersebut Belum Siap Menikah Jadi Menikahnya Itu Karena Terdorong Keadaan Misalnya Kerjanya Satu Jauh Di Karena Takut Tidak Selah Ilang Lalu Mereka Memaksa Diri Menikah Ada Juga Yang Kesenya Itu Ada Keterpasan Dari Faktor Keluarganya Nah Itu Kami Temukan Ketika Di Dalam KPB Itu Ada Sharing Kelompok Ada Sharing Dan Itu Muncul Muncul Sesi Sharing Itu Nah Dalam Case-case Tentu Yang Kalau Sebagai Tim KPHB Kemudian Mendapatkan Atau Atau Ada Pasangan Yang Punya Potensi Awasan Menikahnya Atau Relasinya Atau Mungkin Belum Cukup Siap Secara Batin Secara Mental Maka Sebenarnya Baik Juga Kalau Ini Menjadi Caratan Pertama Di Dalam KPB Itu Kemudian Didatangi Atau Diajak Sharing Sama Pribadi Digali Betul Apakah Sudah Siap Karena Bisa Aja Kemudian Kita Menyarankan Untuk Menunda Atau Menunda Perkawinan Supaya Matang Dulu Atau Bahkan Kalau Memang Siap Bisa Membatalkan Kalau Potensinya Besar Masalahnya Besar Atau Bisa Menjadi Cahatan Dan Diberikan Kepada Romo Yang Akan Memberikan Kanonik Karena Ada Beberapa Romo Yang Memang Menggali Motivasi Menikah Kedewasaannya Dalam Persiaan Menikah Kedewasaan Pribadi Itu Digali Karena Kadang-kadang Ada Romo Yang Kalau Secara Mental Belum Siap Benar Maka Romo Itu Minta Untuk Ditunda Supaya Bisa Disiapkan Tidak Siap Itu Bisa Karena Masalah Mentalnya Belum Siap Atau Dia Sedang Menghadapi Masalah Keluarga Yang Cukup Berat Sehingga Itu Sebenarnya Tidak Cukup Mendukung Kondusif Kalau Melakukan Perkawinan Sehingga Diminta Menunda Untuk Bereskan Masalah Itu Banyak Macem-macem Terjadi Ada Berapa Kasih Juga Yang KPP Di Semarang Ini Akhirnya Ada Juga Membatalkan Pernikahan Program Discovery Itu Bagus Kalau Ada Pasangan Yang Ikut Discovery Itu Sangat Bagus Karena Seluganya Selamatkan Perkawinan Sebelum Pernikahan Terjadi Sehingga Kedatang Setelah Ikut Discovery Atau KPP Keputusannya Kalau Belum Bisa Ada Yang Membatalkan Itu Pernah Terjadi Jadi Yang Yang Ikut KPP Dua Kali Yang Akhirnya Membatalkan Pernikah Setelah Kita Gali Lagi Daripada Dia Membangun Keluarga Kedepannya Hancur Lebih Baik Membatalkan Ternyata Mau Berbesar Hati Dan Keduanya Mau Menerima Itu Salah Satu Misi Menyiapkan Perkawinan Itu Maka Mereka Dituntun Pada Arah Yang Benar Tapi Kalau Belum Siap Kemudian Kita Berikan Alternatif Untuk Menunda Atau Membatalkan Itu Rasanya Juga Salah Satu Misi KPP Supaya Kalau Menikah Cukup Matang Mungkin Itu Miskin Sadar Bahwa Ini Motivasi Ini Karena Dikonggong Orang Tuhanya Atau Siapapun Tetap Nekat Melakukan Perkawinan Seperti itu Harus Disampaikan Pada Romo Yang Memberikan Kanonik Karena Romo Yang Berikan Kanonik Itu Bisa Kalau Kondisinya Ada Keterpaksaan Itu Bisa Saja Kemudian Minta Pernikahan Ditunda Atau Dibatalkan Tapi Sebagai Tim KPHB Kita Tidak Bisa Tidak Punya Otoritas Untuk Menolak Perkawinan Tidak Ada Otoritas Otoritasnya Ada Di Romo Jadi Kita Hanya Bisa Menyampaikan Pada Romo Ini Pasangan Ini Setelah Kami Mati Ada Masalah Begini Sekedar Untuk Bahan Romo Untuk Kanonik Secara Saya Sangat Baik Karena Yang Terjadi Ketika Proses Tiga Hari KPP Itu Promo Tidak Tahu Yang Terjadi Situ Kita Perlu Memberikan Informasi Pada Romo Tapi Itu Pengelan Bagus Mas Sosila Hari Mengenai Kanonik Banyak Peserta KBHB Atau KPP Di Tempat Kami Akhirnya Pernikahan Itu Tidak Di Paroki Kami Sehingga Kanoniknya Itu Di gereja Di mana Mereka Mau Di Paroki Lain Bahkan Mungkin Bisa Jauh Dari Tempat Kami Apakah Bisa Kami Menyampaikan Itu Melalui Romo Paroki Atau Kami Langsung Sebenarnya Bisa Langsung Pada Romo Yang Nanti Berikan Kanonik Yang Asal Pemberitahunya Secara Resmi Mewakili Institusi KPP Di Misalnya Sendangguo Misalnya Gitu Baik juga Kalau kemudian Diinfokan Kepada Romo Paroki Sendangguo Tapi Meskipun Romo Paroki Sendangguo Itu Tidak Ada hubungan Apa-apa Karena Dia Hanya Numpang KPP Di Situ Maka Yang Paling Tepat Tim KPP Lalu Menginformasikan Kepada Romo Yang Berikan Kanonik Meskunt Dari Paroki Lain Itu Saya Rasa Salah Satu Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mencegah Sebuah Perkawinan Yang Sebenarnya Akan Berantakan Punya Potensi Berantakan Kita Memfasilitasi Pak Arya Terima Kasih Kami Lanjutkan Kepada Pasutri Basuki Heni Dari Parti Silahkan Bapak Terima Kasih Selamat Malam Berkah Dalam Kalau Tadi Saya Menglihat Ada Beberapa Contoh Ada Permasalahan Dalam Pasutri Seperti Ketumpahan Kopi Dan Sebagainya Memang Mengatasi Suatu Masalah Itu Tidak Seperti Yang Kita Pikirkan Dua Tampak Tidak Empat Itu Jauh Dari Apa Yang Kita Bayangkan Bahkan Masalah Yang Kecil Terjadi Bisa Bisa Membuat Masalah Menjadi Lebih Sumit Nah Tentunya Itu Yang Perlu Kita Tekankan Di Sini Seperti Tadi Sampaikan Pak Susilo Juga Bagaimana Kita Saling Menjaga Hubungan Keakrapan Keintiman Antara Suami Istri Itu Yang Paling Mending Karena Dengan Kita Mempunyai Keakrapan Keintiman Dalam Keluarga Itu Tentunya Kalau Hanya Masalah Masalah Sepele Lebih Berat Bersatu Daripada Bercerai Lebih Berat Kita Selalu Bahagia Berdua Dengan Istri Daripada Selalu Menyalahkan Antara Satu Dengan Itu Kenyataan Kalau Masih Didasari Oleh Kasih Yang Seperti Dibangun Petika Berjanji Di hadapan Pastor Tentunya Hal-hal Yang Dihadapi Dalam Keluarga Tentunya Hal yang Biasa Tetapi Kalau Sudah Dasarnya Sudah Ada Sesuatu Tanda Petik Mungkin Ada Sesuatu Diluar Permasalahan Atau Hubungan Dengan Keluarga Itu Entah Itu Mungkin Punya Wil Atau Pil Dan Sebagainya Yang Baik-baik Justru Mungkin Akan Dibelokkan Menjadi Hal-hal Yang Penuh Bermasalah Sehingga Ketika Salah Satu Pasangan Memiliki Kesalahan Akan Dibesar-besarkan Mungkin Akan Bahkan Mungkin Akan Menjadi Permasalahan Yang Besar Oleh Karena Itu Ini Pengalaman Saya Ketika Saya Membangun Keluarga Sebelum Makin Punya Janji Berdua Kesepakatan Itu Meneng Maksimal Dua Jam Artinya Boleh Marah Ya Boleh Menengke Ya Boleh Tapi Hanya Dua Jam Selama Dua Jam Itu Bisa Digunakan Untuk Introspeksi Diri Ternyata Puji Tuhan Ya Akhirnya Salah Satu Mungkin Saya Meneng Lupa Dua Jam Sudah Lebih Akhirnya Cair Semua Masalahnya Ini Pengalaman Saya Jadi Marah Dua Jam Kenapa Pak Pokoknya Maksimal Dua Jam Kalau Lebih Dua Jam Masih Masih Meneng Ini Lebih Dua Jam Masih Diam Akhirnya Cair Semuanya Mau Komunikasi Jadi Kita Tidak Bisa Kalau Masalah Ini Pasti Pemejahannya Demikian Ini Hanya Salah Satu Contoh Kebetulan Cocok Untuk A Tapi Mungkin Untuk B Itu Saja Pak Sudah Menikah Berapa Lama Terima Kasih Sudah Menikah Berapa Lama Pak Sudah Menikah Berapa Lama Pak Sudah Berapa Lama Saya Menikah Tahun 1981 Senior Lebih Dari 30 Tahun Sudah Terbukti Ternyata Terbukti Ampohi Terbukti Ampohi Terbukti Dua jam Itu juga Beri kesempatan Bebasan Karena Ketika Masih Marang Dijuk Di Rayu Pun Mengeres Tapi Kalau Sudah Dua jam Kemudian Saling Mengingatkan Puji Tuhan Terima Terima Bapak Ini Stop Boat Sangat Penting Kurang Menit Terima 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 Kami Lanjutkan Dengan Pertanyaan Dari Ibu Elisa Apakah Ada Bidanya Peran Mentor Dengan Konselor Para Konselor Aksesor Dan Aksesor Ini Tapi Silahkan Kami Silahkan Kepada Pas Sudri Yosi Untuk Menanggapinya Silahkan Dokter Eps Untuk Pertanyaan Tersebut Kami Akan Dibantu Romo Ivan Untuk Menjawab Berarti Nanti Romo Ivan Nanti Sebagai Bundelan Sekarang Apa Sekarang Budi Epi Bisa Itu Masih Di gereja Tadi Katanya Luar Si Pak Tapi Kalau Romo Ivan Bisa Jawab Romo Ivan Kalau Istilah Mentor Yang Biasanya Suka Pak Istilah Itu Pak Hari Membantu Kita Mengapa Memilih Istilah Mentor Itu Akhir Saja Semarang Tidak ada Mentor Adanya Mentor 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 Konselor Mentor Konselor Para Para Konselor Seperti Itu Kemudian Aksesor Dan Aksesor Mungkin Baik Untuk Pak Hari Menjelaskan Maksud Konsepnya Mentor Saja Karena Akan Sangat Berbeda Dengan Istilah Yang Lain Tadi Menjelaskan Ini Maksudnya Mentor Apa Dari Tadi Diskusinya Pak Hari Pak Nindito Coba Supaya Kita Satu Frekuensi Istilah Mentor Yang Dimaksud Apa Jadi Tadi Menyambung Tadi Ketika Seorang Pasangan Lalu Mencari Mentor Yang dimaksud Dengan Mentor Ini Sebenarnya Adalah Orang Yang Pasangan Yang Bisa Menuntun Mendengarkan Mencari Pencah masalah Menuntun Itu Yang Maksudnya Seperti Itu Maka Kemudian Untuk Mencari Seorang Mentor Itu Ya Harus Ada Kriterianya Tentu Ya Jangan Supaya Salah Memang Di Dalam Apa Kasus-kasus Perkawinan Atau Di FCC Itu kan Tidak Terlalu Dikenal Istilah Mentor Karena Aksesor Atau Konselor Jadi Sebenarnya Mentor Saya Melanjutkan Istilah Yang Disampaikan Pak Mungkin Ini akan Mengarah Kepada Seseorang Yang Seseorang Atau Pasangan Yang Dianggap Mampu Untuk Membimbing Mendampingi Dan Dicontoh Mentoring Menjadi Romo Romo Atau Seorang Romo Itu Memberikan Kanonik Atas Pasangan Yang Bukan Atau Bukan Berasal Dari Atau Belum Lama Menetap Di parokinya Atau Apa Tadi Kayaknya Itu kan Juga Menjadi Salah Satu Potensi Potensi Masalah Tapi Ya Sedikit Informasi Aja Sedikit Cerita Saya Yakin Romo Bapak Ibu Sudah Mungkin Sudah Banyak Yang Tahu Yang Diinisiasi Oleh Kusupan Agung Semarang Itu Kan Ada Sistem Yang Terkoneksi Antar Paroki Artinya Data-data Umat Itu kan Di Teman-teman Lidbang Itu kan Mendata Romo Doni Yang Di Prakarsain Romo Doni Itu kan Ada Sistem Pendataan Umat Yang Salah Status Perkawian Sudah Menikah Atau Belum Nah Kalau Ini Jaring Ini Sudah Sudah Berjalan Dengan Lancar Kan Ketika Seseorang Pindah Ke Paroki Lain Saling Terkomunikasikan Antara Paroki Satu Dengan Paroki Yang Lain Cuma Memang Belum Berjalan 100% Nah Ini Baru Di Jauh Saya Tahu Baru Diinisiasi Oleh Salah Kusupan Agung Semarang Alangkah Indahnya Kalau Seluruh Indonesia Itu Nanti Bisa Berjejaring Artinya Misalnya Pasangan Yang Satu Dari Luar Kusupan Agung Semarang Yang Satu Dari Kusupan Agung Semarang Itu Bisa Untuk Mencari Data Keberadaan Atau Data-data Status Perkawinan Orang Tersebut Menjadi Salah Satunya Ini Mungkin Menjadi Penting Bagi Kita Juga Untuk Mendorong Agar Calon Itu Apakah Sudah Terdata Di Litbang Dan Sebagainya Agar Tadi Masalah Bahwa Kanoniknya Dalam Tanda Kutip Kelolosan Atau Bagaimana Itu Hanya Sekedar Anu Aja Mungkin Paroki Lain Yang Sudah Berjalan Litbang Bagus Malah Tambah Bagus Anak Saya Menerima Sakramen Krisma Di Paroki Medono Kemarin Tanggal 12 Mei Kemarin Atas Penerimaan Krisma Dicarat oleh Paroki Medono Tapi Diinformasikan Juga Ketika Anak Saya Mencetak Surat Daktis Baru Sudah Terupdate Informasinya Bahwa Anak Saya Sudah Menerima Krisma Walaupun Paroki Saya Tapi Paroki Lain Contoh Perkawinan Dari Seseorang Yang Sudah Menikah Itu kan Juga Bisa Lada Yang Resen Lagi Belum Ada Ini Tadi Dari Komentar Dari Pak Sikit Sudah Dijawab Sama Pak Dari Baru Dengar Isalah All In Love Tapi All Out Of Love True Love It's Never Ending Baiklah Bapak Ibu Silahkan Mungkin Ada Sekarang Sharing Pengalaman Yang Lain Lagi Silahkan Sebelum Ini Romoh Iban Baru Mencari Tali Di Luar Pasturan Silahkan Bapak Ibu Silahkan Pak Ini Ada Yang Belum Bu Bu Dokter Mungkin Mau Berkomentar Silahkan Bu Dokter Dari Masih Ada Di Ya Baiklah Bapak Ibu Semuanya Kita Bisa Baca Chatnya Dari Pak Sikit Di Sana Tentang Beberapa Komentarnya Seperti Itu Kalau Tidak Ada Pertanya Lagi Mungkin Segera Kami Serahkan Kepada Romo Ivan Silahkan Romo Baik Terima kasih Kita Beri tepuk tangan Untuk Pak Sutri Yustika Yosi Dan juga Pak Epsilon Yang memandu Kita Pada Sore Hari Ini Jadi Puncak Puncak Dari 12 Materi KPHP KAS Yang Baru Nah Ibu Bapak Saudara Saudari Yang Terkasih Ketika Saya Menyelami Materi Terakhir Terkait Manajemen Masalah Ini Mengapa Kok Diletakkan Diterakhir Seperti Apa Namanya Awalnya Saya Melihat Kok Seperti Anti Klimax Tapi Saya Melihat Lebih Dalam Lagi Kemudian Oh Ternyata Saya Menangkap Bahwa Untuk Melepas Untuk Apa Ya Membiarkan Atau Melepas Para Calon Pak Sutri Untuk Masuk Kedalam Samudera Hidup Rumah Tangga Mengarungi Hidup Rumah Tangga Samudera Dengan Bahtera Masing-masing Itu Memang Harus Dipekali Dalam Arti Tentu Kemampuan Untuk Manajemen Masalah Ini Menjadi Puncak Harapannya Kita Bukan Malah Kembali Kebelakang Tetapi Sungguh Ini Menjadi Sebuah Bekal Nanti Kita Melepas Para Calon Pak Sutri Itu Untuk Kemudian Melangkah Kan Atau Mengepakkan Layar Bahteranya Menuju Samudera Yang Lebih Luas Nah Ibu Bapak Saudara Saudari Teman-teman Perlu Di dalam Pengalaman Saya Perlu Dibedakan Antara Masalah Dan Konflik Ya Itu Selalu Kadang Kala Kalau kita Tidak Hati-hati Tidak Jeli Itu Saling Apa Namanya Tidak Bisa Terbedakan Tetapi Sebenarnya Akar Dari Konflik Itu Masalah Dan Masalah Itu Bisa Dipecahkan Bersama Sama Bisa Disikapi Bersama Sama Harapannya Kalau Masalah Selesai Itu Tidak Menimbulkan Konflik Kerap Kali Konflik Yang Terjadi Yang Masuk Klien-klien FCC Itu Konfliknya Sudah Sangat Besar Karena Masalah Yang Terjadi Tidak Diselesaikan Tadi Ada Beberapa Sering Beberapa Pasutri Itu Kan Abai Alah Goyanguno Dipersoalkan Tapi Malah Justru Kadang-kadang Kalau Masalah Sedikit-sedikit Tidak Diselesaikan Tidak Dituntaskan Malah Justru Nanti Membuahkan Membuahkan Positif Mengakibatkan Konflik Nah Ini Yang Kemudian Perlu Kita Antisipasi Supaya Konflik Itu Tidak Terjadi Adalah Bagaimana Menyikapi Segala Masalah Karena Setiap Kali Kalau Kita Berhadapan Dengan Masalah Itu Seperti Kalau Saya Mengilustrasikan Kopi Udah Itu Masalah Itu Awalnya Seperti Larutan Kopi Yang Tidak Serta Merta Bisa Langsung Diminum Dengan Nikmat Karena Banyak Ampas Banyak Gula Yang Belum Larut Tetapi Harus Memang Masalah Itu Diendapkan Diselesaikan Supaya Seperti Kopi Akhirnya Bisa Diminum Artinya Kita Perlu Titen Dalam Setiap Masalah Yang Terjadi Di Dalam Pasangan Nanti Teman-teman Fasilitator Mengajari Atau Mengajak Para Calon Pasutri Itu Untuk Titen Kalau bahasa Saya Dengan Apa Yang Terjadi Di Dalam Dirinya Termasuk Juga Terhadap Diri Pasangan Bila Mana Berhadapan Dengan Masalah Karena Setiap Orang Itu Akan Berbeda Untuk Menghadapi Masalah Ya Dan Itu Seninya Kalau Pasutri Panjir Dengan Semua Itu Bersama Berdua Itu Untuk Saling Menyelaraskan Antara Satu Dengan Yang Lain Punya Keunikan Punya Keunikan Sendiri Dalam Menanggapi Masalah Nah Itu Kalau Mana Kita Titen Dengan Oh Aku Sendiri Kalau Menghadapi Masalah Seperti Apa Oh Tenang Doa Terus Pasanganku Lebih Langsung Reaktif Dan Sebagainya Nah Itu Kalau Kita Bisa Titen Dan Akhirnya Tau Reaksi Resultnya Masing-masing Kemudian Harapannya Seperti Kopi Lebih Jernih Dalam Menghadapi Masalah Nah Cara Menghadapi Masalah Saya Belajar Dari Teman-teman Dari Komunitas ME Beberapa Bulan Lalu Saya Ikut Weekend ME Itu Salah Satu Yang Bisa Dibudidayakan Atau Dilatihkan Di Dalam Pasangan Tadi Pak Yosi Bu Istika Itu Salah Satu Cara Dengan Doa Bergantian Dan Disana Bisa Saling Tahu Apa Yang Menjadi Problem Di Dalam Relasi Di Dalam Hidup Mereka Pasutri Termasuk Juga Anak-anak Di Dalam Komunitas ME Di Relasi BPS Bagaimana Perasaan Saya Itu Sungguh Menurut Saya Menjadi Sebuah Alat Juga Untuk Bagaimana Kita Memanage Segala Masalah Yang Terjadi Yang Akan Mungkin Terjadi Di Dalam Perjalanan Hidup Rumah Tangga Kerap Kali Kita Lupa Untuk Komunikasi Lupa Mengatakan Apa Yang Aku Rasakan Kepada Pasangan Sehingga Yang Terjadi Adalah Kebatinan Padahal Pasangan Kita Tidak Semua Punya Indera Keenam Yang Tahu Batinnya Masing-masing Harus Ada Ungkapan Harus Ada Keberanian Untuk Mengungkapkan Seng Tak Rasak Kehiki Dan Menurutku Ini Nah Itu Jadi Sebuah Saya Jadi Ingat Tadi Apa Namanya Ketika Saya Weekend ME Itu Kan Salah Satunya Diajari Untuk Komunikasi Secara Jujur Dengan Relasi Pasangan Nah Itu Sebagai Salah Satu Cara Tadi Pak Yosi Bu Yistika Sudah Memberikan Salah Satu Cara Konkret Yang Dihidupi Dengan Anak-anak Ketiga Anak Menurut saya Baik Sekali Untuk Memberikan Apa Ya Advice Juga Meskipun Tampaknya Masih Mudah Tetapi Yang Kita Dampingi Nanti Generasi Yang Mudah Mudah Juga Jadi Pengalaman Saling Melengkapi Satu Sama Lain Nah Mungkin Juga Baik Bapak Ibu Untuk Materi Ini Diberi Tambahan Terkait Contoh Contoh Konkret Terkait Manajemen Masalah Yang Telah Dihadapi Oleh Pemateri Ya Sehingga Materi Yang Ada Di Dalam Buku Ini Semakin Hidup Dengan Sharing Konkret Ya Tadi Pak Yosi Dipancing Oleh Pak Epsilon Apa Masalah Yang Teratasi Di Dalam Keluarga Dan Itu Bisa Menjadi Sebuah Pola Di Dalam Pemberian Materi Kita Di KPHB Parogi Masing Masing Itu Sharing Konkret Itu Akan Berbicara Lebih Daripada Sekedar Membaca Teori Menyampaikan Teori Ya Dan Biasanya Menurut Pengalaman Para Calon Pak Sutri Itu Akan Ingat Sharing Para Fasilitator Itu Seperti Apa Itu Sering Kali Saya Cek Kemudian Di Dalam Kanonik Maksudnya Apa Yang Kamu Ingat Materinya Orakely Nganing Sharing Sering Sering Kali Pak Sutri Ini Sharing Ini Dan Itu Ternyata Saya Garis Bawahi Sharing Itu Penting Karena Seringkali Yang Ditingat Di Dalam Kanonik Itu Adalah Sharing Konkret Tentu Dari Materi Jangan Sharing Yang Lain Kemudian Baik Juga Menurut Pengalaman Yang Yang Saya Buat Dengan Teman TPPKP Porodadi Itu Memberikan Waktu Untuk Saling Saya Mengambil Istilahnya Pak Haryang Mentoring Pribadi Baik Pribadi Nanti Pasutri Calon Pasutri Ditemani Pasutri Dalam Proses KPHB Itu Dipisah Antara Perempuan Dan Laki-laki Terus Bersama Itu Juga Baik Sekali Untuk Saling Mengenal Pribadi Masing-masing Calon Pasutri Dan Menurut Pengalaman Di Paroki Porodadi Malah Kami Para Romo Bisa Mendapatkan Masukan Dari Mentoring Pribadi Itu Di dalam Saya bagi Biasanya Di Paroki Porodadi Itu Syukurnya Tidak Terlalu Banyak Calon Pasutri Setiap KPHB 6 Atau 8 Saya Beri Tempat Privat Sendiri Sendiri Dengan Mentor Sendiri Sendiri Untuk Saling Berbagi Dan Disitulah Sebenarnya Kalau Komunal Mungkin Tidak Terjadi Tetapi Di Ruang-ruang Kecil Itu Privat Privasi Dijaga Itu Mereka Bisa Berbagi Dengan Lebih Leluasa Dan Itu Bisa Dicatat Penemuan-penemuan Itu Bukan Maksudnya Kita Kepo Atau Apa Tetapi Kita Tadi Semangatnya Adalah Supaya Kita Harapkan Mereka Yang Akan Menikah Itu Kita Punya Kepasian Moral Bisa Langgeng Nah Pastor Paroki Yang Kadang Memberikan Kanonik Itu Perlu Diberikan Apa Namanya Hasil Dari KPHB Itu Juga Baik Saya Selalu Membaca Rekomendasi Dari Teman-teman Fasilitator TPKP Paroki Untuk Kanonik Kemudian Tadi Di dalam Praktek Pastoral Keluarga Itu Seperti Tadi Ditanyakan Bu Elisa Ada Praktisi Pastoral Keluarga Kita Semua Yang Tergabung Dalam TPKP Itu Istilahnya Praktisi Pastoral Keluarga Termasuk Fasilitator KPHB Itu Praktisi Lebih Lanjut Yang Jenengan Ikut Pembinaan Khususus Di Workshop Di Bandungan Itu Mereka Yang Mungkin Tidak Punya Bekal Formal Tetapi Sudah Dibekali Oleh Gereja Itu Merupakan Asesor Para Konselor Dan Yang Punya Lisensi Khusus Itu Mereka Adalah Konselor Dan Ahli Pendampingan Keluarga Mereka Yang Secara Khusus Belajar Dapat Gelar Akademis Dan Punya Keterampilan Untuk Itu Nah Tadi Mentor Seperti Dikatakan Pak Hari Malah Saya Justru Mengajak Kita Semua Mengajak Para calon Mantan Calon Pak Sutri Itu Untuk Memaksimalkan Fungsi Wali Nikah Ya Kerap Kali Para Calon Mantan Itu Memilih Memilih Apa Namanya Wali Nikah Itu Hanya Formalitas Saja Bahkan Beberapa Saya Tanya Ya Itu Apa Namanya Karena Bapak Saya Kenal Baik Itu Romo Lah Kamu Sendiri Kenal Tidak Kenal Romo Itu Malah Justru Bukan Fungsinya Sebagai Wali Nikah Karena Wali Nikah Yang Diharapkan Adalah Sungguh Dapat Menjadi Tadi Yang Diistilahkan Pak Ari Mentor Rohani Kami Para Romo Jangan Salah Kami Para Romo Setelah Ditabiskan Kami Punya Pembiming Rohani Masing-masing Ya Imam Membutuhkan Imam Termasuk Pak Sutri Saya Rasa Juga Membutuhkan Pak Sutri Yang Lebih Senior Lebih Mempuni Tadi Dikatakan Pak Ari Jangan Pilih Mentor Itu Harapannya Juga Mengoptimalkan Wali Nikah Kerap Kali Panjenengan Semua Juga Saya Yakin Pernah Menjadi Wali Nikah Diminta Apakah Pertanyaan Saya Mengenal Sungguh Yang Didampingi Semoga Ini Juga Menjadi Sebuah Ajakan Bagi Para Calon Pak Sutri Untuk Mencari Calon Nikah Tidak Hanya Sekedar Milih Orang Terkenal Atau Yang Berjasa Tetapi Sungguh Yang Mengenal Karena Nanti Akan Menjadi Sebuah Teman Perjalanan Ya Baik Tadi Pak Hari Menyampaikan Ya Mentor Itu Diri Kita Sendiri Tetapi Orang Lain Ya Romo Butuh Romo Yang Lain Pasutri Juga Butuh Pasutri Yang Lain Asal Jangan Salah Pilih Sehingga Malah Justru Tadi Mengumbar Masalah Kita Dan Sebagainya Mentor Yang Sungguh Kita Percayai Kita Yakini Menjadi Teman Perjalanan Kita Maka Baik Sekali Di Apa Namanya Dipilih Untuk Menjadi Kuali Nikah Dan Dioptimalkan Fungsinya Sebagai Mentor Pembimbing Rohani Romo Yang Lain Untuk Pembimbing Rohani Termasuk Pengakuan Dosa Para Pasutri Juga Alangkah Baik Mencari Mentor Rohani Pasutri Rohani Untuk Menemani Perjalanan Hidupnya Nah Tadi Untuk Mengomentari Pak Nindito Kerap Kali Kita Bingung Apa Yang Kita Lakukan Menjadi Seorang Pendamping Keluarga Saya Boleh Mengulangi Jembatan Keledai Dari Segi Yuridis Apa Yang Bisa Kita Lakukan Di Dalam Pendampingan Keluarga Ini Menjadi Salah Satu Cara Saja Jembatan Keledai Yang Saya Ingat Dan Saya Menjadi Sebuah Bingkai Saya Dalam Pastoral Di Parogi Adalah Ada Empat Bentuk Keluarga Bentuk Perkawinan Kalau Dilihat Dari Pendekatan Sisi Yuridis Kalau Kita Melihat Keluarga Perkawinannya Sah Relasi Rumah Tangganya Baik Poin Pertama Ini Adalah Kita Dalam Berpastoral Ini Pasangan Yang Terberkati Terurapi Sudah Diajak Rekoleksi Penyegaran Janji Perkawinan Bahkan Dilibatkan Di Dalam Pelayanan Pelayanan Itu Baik Yang Poin Kedua Selanjutnya Adalah Di Dalam Keluarga Kalau Perkawinannya Sah Relasinya Kurang Baik Nah Apa Yang Kita Lakukan Misalnya Dengan Pendampingan Secara Personal MAU Center Itu Fungsinya Di Situ Kemudian Yang Ketiga Perkawinan Tidak Sah Relasi Rumah Tangga Baik Apa Yang Perlu Kita Lakukan Teman Teman Membereskan Perkawinannya Kadang Juga Ada Di Dalam Kita Temukan Di Lingkungan Lingkungan Perkawinannya Tidak Sah Tapi Perkawinannya Baik Ya Kemarin Saya Menemukan Kasus Adalah Seorang Suami Istri Kumpul Kebu Kenapa Kok Belum Nikah Karena Masing-masing Duda Janda Punya Pensiun Masing-masing Mau Disatukan Takutnya Pensiunnya Hilang Nah Ini Kan Perlu Edukasi Ini Perkawinannya Tidak Sah Tapi rumah Tangganya Relasinya Baik Nah Sebagai Pendamping Itu Kita Mencoba Untuk Membereskan Perkawinan Perkawinan Di gereja Kan Tidak Kemudian Dicatatkan Sipil Tidak Masalah Yang penting Bisa Komuni Daripada Kita Tahu Kumpul Kebu Tapi Apa Namanya Kita Tidak Memberikan Edukasi Kita Juga Yang Salah Nah Yang Berikut Adalah Perkawinan Tidak Sah Tapi Relasi Rumah Tangga Tidak Baik Nah Ini Yang Perlu Perhatian Khusus Pilih Yang Terbaik Jangan Kemudian Mengancam Justru Keselamatan Jiwa Dari Pasangan Itu Apalagi Khusus Sudah Masuk Di Dalam Ranah KDRT Itu Empat Jembatan Yang Bisa Saya Berikan Menjadi Sangu Kita Dalam Menjadi Bingkai Kacamata Bila Mana Kita Bertemu Dengan Keluarga Keluarga Yang Kita Dampingi Dalam Kunjungan Oh Perkawinannya Sah Relasinya Baik Kita Berdoa Terlibat Di gereja Perkawinan Sah Tapi Relasi Kurang Baik Perlu Pendampingan Khusus Perkawinan Tidak Sah Relasi Rumah Tangga Tidak Baik Perlu Dibereskan Perkawinan Tidak Sah Relasi Rumah Tangga Tidak Baik Nah Ini Yang Perlu Kita Selamatkan Nah Itu Bapak Ibu Saya Tidak Ingin Menyimpulkan Tetapi Hanya Menanggapi Saja Beberapa Hal Dan Semoga Menambah Apa Wacana Pembelajaran Pada Malam Hari Ini Dan Ini Merupakan TOT Yang Terakhir Bapak Ibu Teman Teman Saya Mengucapkan Terima kasih Atas Kesetiaan Panjenengan Semua Anda Semua Dalam Mengikuti Rangkaian TOT Yang Kami Usahakan Komisi Keluarga Kefikiran Semarang Mengusahakan Dalam 12 kali Pertemuan Ini Terima kasih Juga Untuk Teman-teman Pengurus Komkel Termasuk Ditambah Pak Epsilon Yang Berkenan Untuk Menjadi Trainer Dalam TOT Ini Kita Ini Sama-sama Belajar Bapak Ibu Karena Buku KPHB Ini Adalah Yang Menyusun Bukan Saya Ya Tapi Komkel Keuskupan Jadi Kita Di Kefikiran Semarang Ini Belajar Bersama Apa Yang Menjadi Gerak Baru Dari Keuskupan Bahwa Ada Kekurangan Di sana Sini Itu Menjadi Sebuah Pembelajaran Bagi Kita Bersama Jadi Teman 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 Fasilitator Itu Juga Memahami Materi Yang Baru Termasuk Panjenengan Termasuk Saya Juga Dan Saya Merasa Pendalaman 12 Kali Zoom Ini Paling Mendalam Di Kefikiran Kefikiran Lain Tidak Ada Pendalaman Permateri Tetapi Apa Namanya Mereka Hanya Memberikan Alur Saja Dicol Begitu Nilai Plusnya Kita Setiap Bab Itu Kita Kupas Bersama Meskipun Podo-podo Kadang Orang Mudeng Tapi Mencoba Untuk Memahami Itu Kan Jadi Usaha Luar Biasa Maka Ini Menjadi Nilai Plus Untuk Kita Komisi Keluarga Kefikiran Semarang Dan Nanti Mas Bayu Akan Mereka Link Di Komsos Termasuk Link Untuk Materi Nanti Saya Akan Belas Ke Apa Namanya Teman-teman Di Kefikiran Lain Semoga Juga Bisa Menjadi Berkat Dari Kefikiran Semarang Ke Keuskupan Agung Semarang Sampai Jogja Sana Itu Selanjutnya TOT Nanti Akan Diberikan Dengan Sebuah Teman-teman Tadi Bidang Satu Mas Bayu Sudah Memberikan Arah Kemarin Bicara Dengan Saya Mungkin akan TOT Selanjutnya Dalam Rupa Simulasi Entah Nanti Perayun Atau Rayun Kota Disatukan Jadi Kita Ambil Kesempatan Untuk Apa ya Bahasa Negatifnya Sabotase Tapi Bahasa Lainnya Adalah Kita Komisi Keluarga Mengadakan Simulasi Di Sebuah Paroki Nanti Nanti Akan Ditentukan Selanjutnya Di Dalam KPHB Jadi Calon Mantainnya Itu Sembuhan Tetapi Kita Mempraktekan Itu Dari Teman-teman Paroki Lain Diharapkan Dipersilahkan Untuk Datang Untuk Menyaksikan Orasa Ngerusui Dulu Karena Biar Berproses Karena Yang kita Dampingi Sebuah Calon Pasutri Yang Akan Menikah Nanti Di Poin Belakang Ada Semacam Sesi Khusus Untuk Kita Sendiri Para Fasilitator Dari Rayon Itu Untuk Berdiskusi Sejauh Apa Perjalanan Mendampingi Calon Mantain Itu Nanti Selanjutnya Akan Di Infokan Lagi Oleh Kami Dari Kongkel Semarang Kemudian Kami Juga Berencana Akan Berkunjung Random Melihat Pelaksanaan KPHB Di Setiap Paroki Sekali Lagi Saya Menghimbau Teman-teman Berusaha Mendekati Pastor Paroki Untuk Memulai Menggunakan Buku Yang Baru Ini Mengikuti Gerak Bersama Dari Khuskupan Nanti Saya Bersama Teman-teman Mungkin Akan Datang Saya Kan Bisa Melihat Jadwal-jadwal Dari Jaring Itu Tiba-tiba Saya Datang Itu Biarin Saya Jangan Berproses Saya Akan Menjadi Penonton Di Untuk Melihat Evaluasi Bersama Sejauh Mana Buku KPHB Efektif Untuk Diterapkan Nah Kami Juga Komisi Keluarga Akan Menyiapkan Nanti Pak Hari Mas Bayu Juga Akan Menyiapkan Untuk Semacam Buku Ya Sederhana Itu apa Ya Liflet Semacam Liflet Pegangan Fasilitator KPHB Jadi Buku Yang Kita Punya Itu kan Buku Buku Apa Namanya Buku Peserta Ya Buku Peserta Nah Dari Keuskupan Itu Tidak Nyangoni Untuk Untuk Pemateri Kami Berusaha Nanti Dari Kevikepan Semarang Sendiri Berusaha Membuat Semacam Lembaran Tambahan Suplemen Untuk Kita Masing-masing Fasilitator Paling Tidak Range Waktu Alternatif Waktu Dan Juga Terkait Poin-poin Penting Apa Perbab Yang Perlu Disampaikan Sehingga Ada Arah Dan Ada Benang Merahnya 12 Bab Itu Semoga Nanti Bisa Kami Bagikan Di Hari Keluarga 2 Juli Di BSP Maka Untuk Itu Apa Namanya Teman-teman Sangat Kami Harapkan Bisa Datang Menyemarakkan Hari Keluarga Saya Share Ininya Nah Sudah Tampak Belum 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 Sampun Besok 2 Juli Kita Akan Mengadakan Sebuah Pertemuan Bersama Biasanya Kan Saya Mengunjungi Perayon Tetapi Saya Mencoba Untuk Paling Tidak 2 Tahun Atau 3 Tahun Sekali Mengumpulkan Kita Semua Satu Kofi Kepan Untuk Bersama Sama Upgrading Saya Tuliskan Di Sana Selebrasi Kita Merayakan Rayaan Ekaristi Mulai Jam 10 Edukasi Nanti Saya Kami Akan Mengundang Romo Aris Tanto Dari Jakarta Untuk Datang Untuk Memberikan Edukasi Pengayaan Lebih Lanjut Untuk Kita Supaya Kita Ada Langkah Untuk Upgrading Itu Kemudian Koordinasi Nanti Akan Saya Semoga Bisa Mendapatkan Bisa Menyelesaikan Untuk Pemateri KPHB Itu Dan Saya Sampaikan Dalam Koordinasi Di Dalam Hari Keluarga 2 Juli Ini Undangan Surat Baru Saya Koneksi Untuk Disampaikan Kepada Para Para Pastor Paroki Tapi Paling Tidak Ini Undangan Sudah Saya Berikan Sejak Awal Sehingga Teman-teman Diundang Ini Menjadi Syukuran Kita 12 Pertemuan Kita Zoom Kita Bersama-sama Datang Meramaikan Bahkan Kalau Bisa Kami Berharap Tidak Hanya Pasutri Saja Tapi Setiap Ini Merayakan Hari Keluarga Nasional Panjenengan Bisa Mengajak Anak Untuk Datang Ikut Serta Untuk Merayakan Itu Hari Keluarga Nasional Nah Itu Teman-teman Terkait Apa Namanya Acara 2 Juli Dan Besok Pagi Akan Ada Podcast Dari Romo Suryawangga Saya Titip Nanti Kalau Saya Berikan Jendengan Masing-masing Tolong Disebarluaskan Ke Lingkungan Masing-masing Sehingga Semakin Banyak Podcast Ini Menjadi Berkat Karena Ranah Kita Ranah Keluarga Dan Semua Gereja Anggota Gereja Adalah Keluarga Jadi Berhak Mendapatkan Mendengarkan Podcast Besok Keluarga Katolik Keluarga Cinta Pancasila Demikian Teman-teman Bundelan Dan juga Beberapa Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Terima Kasih Panjenengan Semua Yang Telah Setia Sampai Dari Bulan Apa Ya Kita Ya Dari April Sampai Mei 12 Februari Dan Kita Tidak Pernah Kurang Dari 70 Partisipan Setiap Kali Kita Datang Hari Rabu Jadi Menjadi Sebuah Wujud Kebanggaan Bagi Kita Dan Diapresiasi Oleh Pas Romo VKAP Kompet Kompet Aktif Sekali Mengadakan Ruang-ruang Perjumpaan Semoga Ini Menjadi Berkat Untuk Kita Semua Dan Jangan Tadi Mengutip Istilahnya Siapa Mas Silo Kita Pendamping Keluarga Jangan Lelah Meskipun Kadang Kita Menyampaikan No Rauno Kasi Le FK Tapi Jangan Lelah Untuk Menjadi Pendamping Keluarga Menjadi Mentor Menjadi Pembiming Rohani Bagi Keluarga Keluarga Yang Lain Terima Kasih Saya Kembalikan Pak Epsilon Terima Kasih Romo Atas Sebenarnya Kalau Kami Sampaikan Ini Juga Bukan Romo Juga Mbak Kadik Sempulan Tapi Bundelan Bapak Ibu Suma Romo Bapak Ibu Suma Yang Pertama Dari Materi Terakhir Yang Kedua Belas Ini Adalah Tentang Ketika Komunikasi Kemudian Keakrapan Dan Kesepakatan Walaupun Tidak Harus Dua Jam Yang Kedua Adalah Kita Harus Bercermin Dan Tidak Menang Sendiri Bercermin Untuk Sendiri Yang Ketiga Ternyata Kekuatannya Jadi Doa Bersama Berkatnya Lebih Baik Keempat Pada Kasus Terpaksaan Menunda Atau Melanjutkan Biarlah Kita Kembalikan Kepada Kanonik Adalah Imam Kemudian Yang Kelima Perlu Kepekaan Seorang Pasangan Untuk Bisa Lebih Jernih Menyelesaikan Masalah Seperti Itu Yang Keenam Mari Kita Beramai-ramai Untuk Memaksimalkan Fungsi Wali Pernikahan Begitu Sebagai Mentor Rohani Dan Yang Ngetujuh Karena Harus Tujuh Bitulungan Jangan Lupa Family Day Tanggal Dua Juli Demikian Bapak Ibu Semuanya Atara Saudari Terima Kasih Pas Yosi Yusita Romo Ivan Dan Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Applause Untuk Pas Kita Semuanya Kemudian Kami Mohon Dua Penutup Akan Disampaikan Oleh Ibu Elisa Masih Ada Di Sini Ibu Elisa Masih Silahkan Bu Ibu Elisa Memimpin Dua Penutup Nanti Ditutup Dengan Berkat Dari Romo Ivan Masih Ada Masih ada Oh ya Sudah Kalau kita ada Silahkan Bu Win Masih ada Disini Bu Win Masih ada Ibu Bu Win Yang Ibu Pokoknya Harus Ibu Ya Kalau Tidak Ada Bagaimana Lagi Bu Asih Wati Silahkan Untuk Menutup Doa Ini Dengan Berkat Dari Yang Terlihat Di Kameraku Terima Kasih Semuanya Mohon maaf Atas Semua Kekurangan Moderator Saya Sebagai Moderator Berkat Mari kita Berdoa Untuk Menutup Rangkaian 12 Sesi Puji Tuhan Bapak Ibu Sekalian Demi nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Puji dan syukur Kami payatkan Kepadamu Ya Tuhan Karena kami Boleh Mengikuti Serangkaian Acara Yang dimulai Pada Bulan Februari Dan berakhir Di akhir Pai ini Tuhan Kau sungguh Memberkati kami Dengan Segala Hal yang Kami boleh Pelajari Kami boleh Seringkan Pada semua Peserta Tuhan Semoga Apa yang Kami dapatkan Pada materi Materi Training Yang kami dapatkan Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kami seringkan Kepada calon Calon Pak Sutri Yang akan Yang akan Menikah Dan semoga Ini adalah Menjadi Sangu Buat Calon-calon Pak Sutri Terima kasih Ya Tuhan Dan kami Mohon berkat Dari Romo Ivan Tuhan Bersamamu Dan bersama Romo Semoga Kita semua Keluarga Kita Rencana Pelayanan Kita Dibaroki Kita masing-masing Dan juga Istirahat Malam Kita Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin Terima kasih Teman-teman Amin Tuhan Terpisah Foto dulu Untuk terakhir TOT Saya bagikan Kita foto dulu Buka Kameranya dulu Oke Hitungan Senyum terus Sudah 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 Terima kasih.